Hai guys, selamat datang kembali di episode di Rumah Bladger 100. Ini saya Punifalo dari tim Kursus Bahasa Inggris RBA 100 atau RBA 100. Dan hari ini saya punya ekspresi untuk kalian. Hari ini saya akan mengajakkan ekspresi yang sangat praktik yang terkenal kepada penduduk-penduduk yang sebenarnya bisa menggunakannya secara langsung setelah menonton video ini. Tapi sebelum menikmati, silahkan subscribe ke channel kami, Kursus Bahasa Inggris RBA 100, sekali lagi RBA 100 atau RBA 100. Dan juga like our Facebook page, jangan lupa untuk like halaman Facebook kita, dan press double icon. Dan sekarang, mari kita langsung kembali, guys. Mau berikan tangan? Tidak. Mau berikan tangan? Tidak. Buzz, mau kamu datang ke sini dan berikan tangan? Itu sangat lucu, Buzz. Ini adalah seri! Alright, guys. Dan ini adalah salah satu ekspresi, bukan salah satu, tapi satu-satunya ekspresi yang kita akan pelajari dalam cuplikan video ini, tapi ada beberapa arti ya. Nah, si Monica tadi, dia katakan, wanna give me a hand? Jadi, mari kita belajar cara lafalkannya kayak si Monica tadi. Jadi, wanna... Nah, ini juga aku udah pernah ajarkan kalian, kalian bisa pakai ini. Bahkan ini adalah salah satu tips yang saya kasih di cuplikan video tersebut, yang mana kalian bisa menggunakan satu kata ini untuk meningkatkan banyak sekali kata kerja kalian. Jadi, wanna, wanna, bahkan kalau kita ngomong cepat, bunyi akhirnya bisa berubah menjadi bunyi a yang halus. Jadi, wanna, wanna. Nah, ini, anda bisa lafalkan dengan give me. Jadi, v, give me, alright? Give me. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kadang bunyi v-nya itu karena membuat kaku, jadi tidak dilafalkan. Makanya kalau saya kadang WA dengan orang bule, kadang mereka tulis sepertinya ini aja, give me, give me, give me, alright? Nah, ini seperti biasa, a hand. Ini hand atau hand juga nggak mencari masalah. Jadi, sekali lagi, wanna give me hand? Wanna give me hand? Coba mari kita praktekan sekali lagi ya. Yaitu, wanna give me hand? Jadi, sekali lagi, wanna give me hand? Jadi, kayak gitu ya. Atau di bagian bawah sini aku juga udah tulis. Ini juga saya ambil cuplikan videonya dari sebuah film kartun. Saya harap nanti tidak ada copyright-nya. Jadi, dia bilang, Buzz, will you get up here and give me hand? Jadi, kayak gitu. Bisa kah kamu ke atas sini dan bantu? Ah, aku udah beritahu artinya ya. Yaudah deh. Arti dari ini sebenarnya bantu saya ya. Jadi, itu artinya. Tapi ada arti yang keduanya. Jadi, kalian jangan berhenti di sini ya. Harus nonton sampai akhir. Karena kita akan ngajar kalian cara membuat kelimatnya supaya lebih bagus lah. Supaya lebih praktis dalam kehidupan anda. Nah, tiba-tiba dia buang tangannya ke atas ya. Jadi, bilang, ha ha ha. That's very funny, Buzz. This is serious. Kayak gitu ya. Jadi, dia karena dia minta give me hand. Dia pikirnya ya dikasih tangannya. Tapi, dia hanya bercanda. Alright. So, give me hand. Itu artinya. Apa? Membantu. Nah, di sini aku udah tuliskan artinya. To give someone a hand simply means to help or to aid or to assist. Alright. Jadi, itu artinya membantu. Jadi, ini adalah sebuah ekspresi yang bisa anda pakai dalam kehidupan anda sehari-hari. Contoh dalam kelimat. Aku di sini udah tulis. Misalkan kayak, hey, bolehkah kamu bantu saya untuk angkat tas-tas ini? Jadi, anda bisa bilang, could you please give me hand with these bags? Kayak gitu ya. Bisakah kamu membantu saya dengan tas-tas ini? Jadi, untuk diangkat gitu ya. Could you please? Atau, could you give me hand? Atau, could you give me hand with these bags? Kayak gitu ya. Atau, you have to teach your children to lend a hand. Oh ya. Selain itu juga, anda bisa pakai yang ini. Jadi, kalau anda, anda bisa pakai give a hand. Atau, anda bisa juga lend a hand. To lend a hand atau to give a hand. Gak menjadi masalah. Jadi, ini memiliki arti yang sama juga dengan lend a hand. Kayak gini. Mereka memiliki arti yang sama. To give someone a hand simply means to lend someone a hand. Jadi, kalau kalian lebih nyaman pakai lend a hand, gak menjadi masalah. Atau lend someone. Ini tinggal kalian ganti dengan him atau her atau ema nama orang. Gak menjadi masalah. Membantu, tergantung membantu siapa. Atau, mereka jadi gak menjadi masalah ya. Give someone a hand means to help them or to aid them or to assist them. Alright. Next. Anda juga bisa bilang, can you give me a hand? Sekali lagi, can you give me a hand? Jadi, kayak gitu ya. Artinya, bolehkah kamu membantu saya? Atau, kalian bisa bilang, biarkan saya membantu anda ya. Anda bisa bilang, let me give you a hand. Alright. Kayak gini. Biarkan saya membantu anda. Let me give you a hand. Nah, ini kadang T-nya tidak dilafalkan ya. Jadi, lebih enak. Let me give you a hand. Biarkan saya membantu anda. Alright. Itu artinya membantu ya. Itu yang paling pertama. Tetapi juga ada arti yang keduanya yaitu, to give someone a big hand simply means to applaud or to clap. Alright. Artinya, tepuk tangan. Jadi, kalau anda, nah ini kadang ada big, ada juga, kadang enggak ya. To give someone a hand atau to give someone a big hand. Itu artinya tepuk tangannya. Contoh, misalkan kalau anda MC, disini aku udah tadi tulis, wasn't that a great performance? Apakah, bukankah itu, jadi bukan apakah ya, tapi maksudnya adalah, bukankah itu adalah sebuah pertunjukan yang luar biasa? Let's give them a hand. Alright. Itu artinya, mari kita bertepuk tangan. Anda bisa tambahkan ini, ladies and gentlemen. Alright. Ya gitu. Let's give them a hand, ladies and gentlemen. Jadi, mari kita bertepuk tangan. Apa ya? Ladies and gentlemen itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Tuan-tuan atau yaudah, para hadirin lah. Atau anda bisa katakan, please give your hand. Artinya, mohon tepuk tangan ya. Kayak gitu. Please give her a hand. Atau, give him a hand. Give him a hand. Itu artinya, tepuk tangan. Nah, ini kadang tihan-nya nggak dilafalkan supaya lebih enak. Give him a hand. Alright. Jadi, please give her a hand. Ini juga hanya kadang tidak dilafalkan. Atau, let's give him a hand. Ini juga tihan-nya tidak dilafalkan. Ini artinya bertepuk tangan. Alright. Jadi, sekali lagi hari ini kita belajar dua. Yang paling pertama adalah, to give someone a hand. Itu artinya membantu. Tapi, arti keduanya juga adalah, to give someone a hand. Atau a big hand. Itu artinya bertepuk tangan. To clap. Atau, to upload. Alright. Jadi, aku harap video ini, kali ini membantu. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari kita. Jangan lupa untuk hubungi nomor WA ini ya. Oh ya, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe. Dan juga lakukan sekarang. Subscribe ke halaman YouTube kita. Dan juga nyalakan loncengnya di bawah ini ya. Ada loncengnya di situ. Klik loncengnya dan pilih semua video. Dan untuk kalau Anda di Facebook juga. Jangan lupa untuk like halaman Facebook kita. Dan sekali lagi, nyalakan loncengnya. Caranya klik di video ini. Dan ini ada nama kita. Kursus Bahasa Inggris RPA 100. Dan di sampingnya ada loncengnya. Klik lonceng tersebut. Dan pilih semua video. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari para tutor kita. Ataupun ingin mendapatkan program-program lain. Karena ini kita sedang mau launching. Sebuah program yang mana kalian akan dituntut. Bukan dituntut ya. Kita akan memberikan sebuah sistem yang sangat sederhana. Untuk membuat kalian lancar ngomong Bahasa Inggris. Hanya dalam satu bulan belajar. Dan itu kita akan buktikan atau kita akan realisasikan kepada Anda semua. Anda bisa menghubungi nomor WA yang ini. 0813 Sebentar 8719 8968 Anda bisa menghubungi nomor WA ini. Dan minta informasi. Bahkan salah satu program kami yang. Tapi ini program sebelumnya yang sangat populer. Itu Anda sekarang karena ada 85% off. Jadi masih ada diskon ya. Karena ke depannya kita rencana untuk hilangkan diskonnya. Dan kita mau kembalikan ke harga normal. Jadi karena ada diskonnya 85% off. Anda hanya bayar 150 ribu rupiah. All right. Dan itu bisa akses seumur. Akses materi kami. Akses mentoring kami seumur hidup. Akses grup WA kami seumur hidup. Atau nanti Anda bisa mengikuti program yang mana satu bulan lancar ngomong Bahasa Inggris. Nanti juga bisa hubungi nomor WA ini. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like halaman Facebook kita. And that's it. Good luck guys. So come on, let's all show our appreciation. Say thanks a billion to the teachers of our nation. When they walk in, just smile and stand. And give them a hand. Yeah, give them a hand. Yeah, give them a hand.